Intro Rasapol PPK Bupatan Merangin melalui asisten 1 Sedang Merangin Muhammad Sayuti memimpin mediasi. Mediasi yang dilaksanakan di ruang auditorium rumah dinas Bupati Merangin ini dihadiri oleh tim Inspektorat Merangin. Mediasi yang dilaksanakan dari pukul 9 pagi ini hingga pukul 11 siang. Namun Sobraini maupun perwakilan Satpol PP Merangin tidak terlihat hadir. Hal ini tentu membuat M Sayuti berang saat Pol PP dianggap tidak mau menyelesaikan polemik tersebut. Padahal mediasi yang dilaksanakan pada hari ini merupakan perintah dari penjabat Bupati Merangin Haji Mukti dan juga petunjuk Gubernur Jambi Haji Al-Haris. Menurut Muhammad Sayuti bahwa penjabat Bupati Merangin bersama dengan Gubernur Jambi meminta agar ke 59 anggota Satpol PP tersebut agar di SPT kembali. Dengan perintah Pak P.J. Bupati Merangin, instruksi dari Gubernur Jambi diteruskan kepada ASI 1 minta melakukan mediasi dengan kasat Pol PP tentang 59 tenaga kontrak Pol PP yang dirumahkan. Intinya pada hari ini, 59 ini Pak P.J. Bupati Merangin minta supaya anak di SPT-kan kembali. Sebagaimana anggota PP yang lain, artinya di 2024 ini mereka kembali bekerja sebagaimana mestinya. Terhadap gaji, nanti kita upayakan dianggarkan di APBD Perubahan 2024. Tapi teknisnya itu Pak P.J. Bupati Merangin nanti melimpahkan kepada TAPD melalui BPKD. Sungguh sangat kecewa. Karena apa? Pol PP kasatnya tidak hadir alasan. Kalau memang sebenarnya ini tidak sanggup, tidak punya niat, ganti saja. Terbanyak di Merangin ini pejabat yang punya kemampuan.